Anggrek tengah malam seri 8 pendekar harum jelit 2 Bab 3 Orang sutra dan orang mati kelima puluh penunggang kuda yang dibawa Taida Laoban Sekarang sudah tinggal 31 orang saja Cuma orang mati yang mutlak bisa menutup rahasia, kata Taida Ye Ini merupakan kata-kata yang sangat tepat dan kata-kata yang sangat cerdas Aku bukan orang pertama yang mengucapkan kalimat ini Aku masih belum secerdas itu, katanya Tapi sekarang, kalimat ini sudah diterima secara umum sebagai kalimat yang sangat bijak Kalian pasti juga sudah mengerti Memang benar, semua sudah mengerti Yang dimaksudkan Laoda, ialah menghendaki kematian mereka Selain 27 orang yang pada hari pertempuran penentuan Yang akan melakukan serangan mendadak yang tidak terduga dari tempat persembunyiannya Orang-orang lain, semuanya harus mati Siapapun tidak ingin mati, tapi mereka sudah tidak punya pilihan selain dari mati sekarang ini Mengapa ada 31 orang yang masih hidup? Ataukah perintah Taida Ye sudah tidak seperti dulu efektifnya? Para manusia sutra, penyerang tersembunyi untuk hari pertempuran penentuan hidup mati itu Masih harus dipilih 27 dari antara 29 orang Orang yang terpilih belum diputuskan, karena itu masih ada 29 orang yang hidup Bagaimana dengan 2 orang yang lain itu? 2 orang, 1 tua dan 1 remaja, yang tua, 6-70 tahun, yang remaja, 16-17 tahun Dan metuk kedua orang itu, sama-sama terpancar dekat bertempur tanpa takut mati Yang tua sudah akan mati, dan mati hidup cuma suatu urusan sentilan jari tangan Apa gembiranya hidup, apa pula takutnya mati? Mengapa tidak memilih mati dengan suatu bentuk lebih bangga dan terhormat? Yang remaja, belum tahu rasa takut mati, mau mati ya mati saja Simaknya, setidak-tidaknya aku akan bertempur habis-habisan dulu sebelum mati Ai Dalaoban, bos besar Cai, sepertinya sudah tidak tertarik mengurusi masalah ini Menjadi seorang Dalaoban, bos besar, biasanya sudah tahu kapan kesempatan yang tepat menyerahkan sesuatu perkara kepada orang lain penggantinya Apalagi ketika perkara itu sudah memasuki tahap terakhir, bahkan sudah mulai terasa sedikit merepotkan Yang berani menentang Dalaoban, sudah barang tentu adalah orang yang sedikit merepotkan, dan biasanya yang merepotkan bukan hanya sedikit saja Saat ini dan kesempatan ini, kerepotan yang paling besar ada dua hal Satu hal ialah pengalaman bertempur mati hidup dari yang tua, dan satu hal lagi ialah keberanian remaja untuk bertempur mati hidup Yang tua Wang Zhongping, namanya, hanya biasa-biasa saja, modelnya juga biasa-biasa saja, tapi dalam kehidupan sekali ini, dia sudah membunuh 99 orang Semuanya dalam keadaan tanpa bunyi sedikit pun, yang dibunuh dengan suatu kera yang sangat biasa saja, setelah membunuh, bahkan tidak punya dampak akibat apapun Coba kau katakan, orang sejenis ini, jika mau dibunuh, bukankah bisa cukup merepotkan? Si remaja marganya lu, seorang anak yatim piatu, tidak punya nama, julukannya agang, maksudnya, asal ketemu, tidak peduli siapapun kau ini, maka kau akan kugarap Akanku garap sampai kau mati dan aku hidup, baru kita bicara Dia tidak punya rumah Paling sedikit ada 20 kali lebih, orang lain menganggap dia pasti mati, tapi dia belum juga mati Coba kau katakan orang semacam apa dia, tidakkah sedikit merepotkan juga? Orang tua berbaju hijau itu tidak memedulikan satu orang tua dan satu remaja ini Hanya menatapi ke-29 sutrasi saja Matanya juga seperti sutera, sutera itu terang, sutera juga ringan dan lemas, sutera pun lemah lembut, akan tetapi sutera ini juga ulet setengah mati Yang aku inginkan 27 orang, kini malahan yang ada 29, helaan nafasnya juga seringan dan selemah sutera Coba kalian katakan, apa yang harus kulakukan sekarang ini tidak ada yang menjawab, tidak ada yang tahu harus menjawab bagaimana Malam makin larut, angin malam makin dingin saja, semua dan setiap orang merasakan bulu romanya sudah berdiri Karena siapapun tidak tahu, siapa dua orang yang harus mati itu Apakah tidak mungkin yang satu itu adalah diri sendiri? Masalah ini, bahkan dalam keadaan yang sangat aneh tapi juga sangat sederhana, telah mendapatkan pemecahan dengan cepat Sebab, beberapa orang di antaranya, malahan bisa berdasarkan dengan rekannya, tanpa peduli tempat persembunyiannya sekecil apapun juga, tetap bisa menyusup masuk ke dalamnya Karena biasanya kami sering berdasarkan menjadi satu, kata mereka Bahkan kami suka berdasarkan berduaan, maka masalah yang tertinggal sekarang ialah dua orang saja Jalan sutera sesungguhnya bukan jalan, kelompok bersaudara itu suka beranggapan, tanpa dia tidak ada jalan Tapi ada dia, sebetulnya juga tidak ada jalan yang bisa ditempuh Liu Xian Seng memberi tau murong gongzi, chuan muda murong Jika dikatakan, betul dia itu adalah sebuah jalan Maka jalan ini pasti disusun dengan tumpukan mayat orang lain Kata si buta yang tidak buta, aku berani mengatakan Di antara kelima puluh penunggang kuda itu, paling sedikit sudah mati sembilan belas orang Lima puluh, dikurangi sembilan belas, masih sisa tiga puluh satu Murong bertanya, ke dua puluh tujuh tempat persembunyian Dua puluh tujuh orang, mengapa sekarang masih ada tiga puluh satu orang yang masih hidup? Apakah Haidaya dan jalan itu sama-sama tidak tau hanya orang mati yang bisa menutup mulutnya? Sudah barang tentu dia juga tau mereka mengerti Hanya saja dia suka mendengar jawaban orang yang masuk akal untuk menjawab pertanyaan yang diajukannya Jawaban yang masuk akal baru bisa mewakili kecerdasan, moralitas, intelektual dan daya analisis seseorang Murong senantiasa berharap ada orang sejenis ini di samping dirinya Karena itu dia baru disebut sebagai murong Liu Xian Seng di samping dia Di antara para pembunuh ini ada beberapa pasangan yang sangat akrab Bagaikan kaki dan tangan, saudara kandung atau suami istri Terutama di antaranya ialah kakak beradik Lin dan kakak beradik Kim San Sama sekali tidak terpisahkan Oleh karena itu, sekalipun hanya dua puluh tujuh tempat persembunyian Tetap masih mungkin untuk dipakai oleh dua puluh sembilan orang Murong bertanya, betul tidak betul, masih dua orang lagi Siapa? Mengapa masih bisa hidup sampai sekarang sebetulnya biarpun tidak kukatakan Kau harusnya juga sudah tahu Mengapa karenakah sejak awal sudah mengetahui kedua orang ini? Murong berpikir Kelima panglima kesayangan Taiwugui Sikura-kura besi, gu, kering, lau, tua, da, besar, nu, perempuan, dan sao, remaja Tidak mungkin muncul dalam kesempatan ini Murong berpikir-pikir kembali Paling banter cuma dua yang bisa muncul dia kembali mengangkat gelas Satu tua satu remaja Jika aku salah menerangkan Aku didenda minum arat Didenda tiga gelas liuksian Seng tersenyum menghela nafas Juga mengangkat gelas Tidak hanya mengangkat gelas Bahkan minum Sudah minum tiga gelas Dia kalah Dia harus minum Sesudah minum Baru dia bicara Wenglau, Pak Tua Wang Sudah mengalami ratusan pertempuran Sudah mengambil pelajaran semacam teknik bertempur yang paling efektif Dari pengalaman membunuh orang berkali-kali yang tidak terbilang banyaknya Dia sendiri memberikan nama seratus kali menusuk Sembilan puluh sembilan kali kena sasaran Sudah barang tentu dia tidak takut Liu Xian Seng berkata Dia sudah berumur enam puluh sembilan tahun Bahkan mati pun sudah tidak takut Maka masih mau takut Apalagi murong menyetujuinya Jika aku sudah berumur enam puluh sembilan Aku paling takut satu perkara Dia menjawab sendiri Pada waktu itu Aku paling takut Masih belum mati ketika kau berumur enam Tujuh, delapan, sembilan belas tahun Waktu itu aku takut mati Murong sangat jujur Waktu itu kalau aku sempat melihat ada yang mati Aku bisa mengangis Karena kau adalah gongsi yang hidup serba kecukupan dan bermuah-mewah Sejak kecil kau sudah hidup sangat gembira Liu Ming Kyok Sian Seng berkata Kukira, waktu kau berumur dua belas atau tiga belas tahun Maka semua gadis pelayan di rumahmu sudah kenyang diperlakukan sangat sewenang-wenang Seorang laki-laki yang mampu berbuat sewenang-wenang terhadap banyak gadis cantik Bagaimana mungkin bisa memikirkan dirinya bisa mati Tapi banyak orang yang tidak demikian Kata Liu Kyok Sian Seng Mereka semua berbeda denganmu Apa bedanya kau belum berpikir mati Tapi kau takut mati Jika kau mati Ayah yang baik Ibu yang baik Kakak yang baik Adik yang baik Pakaian yang baik Makanan yang enak Mainan yang menyenangkan Sekaligus semuanya tidak ada lagi Maka kau mau berpikir tidak takut mati pun sudah tidak mungkin Sebab kau punya begitu banyak barang yang baru bisa dinikmati Hanya apabila kau masih hidup Liu Kyok Sian Seng bertanya Tapi bagaimana dengan sebagian orang yang lain? Mengapa mereka juga tidak takut mati? Pertanyaan ini Dia bukan menanyai orang lain Dia menanyai diri sendiri Karena itu Dia menjawab sendiri pula Mereka tidak takut mati Hanya karena mereka tidak punya sesuatu apapun Anak laki-laki kecil yang dinamakan Agan itu memang demikian keadaannya Kata Liu Kyok Sian Seng Dia tidak punya ibu bapak Tidak punya teman Tidak punya cinta kasih Tidak takut mati Dia cuma paling takut hidup sendiri di dunia ini Tanpa sekelumit asah harapan apapun Ada orang yang memaksa dia Maka dia akan berusaha keras untuk mengerjakannya Kata si buta yang tidak buta itu Menurutku dia tentunya punya beberapa kemampuan untuk berjuang mati-matian Katanya Jika si kecil ini bisa hidup sampai umur 20 tahun Aku berani berkata Dia lebih mampu daripada siapapun juga Bahkan dibandingkan dengan Kyul Yuxi yang kala berumur 20 tahun Murong sangat terkejut Kau bandingkan dia dengan Kyul Yuxi yang Ya yang kau bandingkan apakah Kyul Yuxi yang Yang itu di kolong langit memangnya ada berapa orang Kyul Yuxi yang Satu, yang kemaksudkan ya Yang satu ini Mendadak wajah si buta yang tidak buta itu Menunjukkan mimik wajah sedih di dunia ini Yang jenius memang tidak banyak Kalau hidupnya tidak sampai 20 tahun Betul-betul sangat disayangkan Apakah kau sedang mengatakan si Agan Murong bertanya Apakah kau sudah menghitung umurnya tidak bakal sampai 20 tahun Betul, Agan menggenggam kepalanya keras sekali Matanya memancarkan sorot metu seperti serigala lapar yang ganas dan kejam sekali Dia merupakan orang yang punya ciri sangat istimewa Luar biasa ganas dan kejam Namun juga sangat dingin hati dan tenang pikiran Sangat cekatan dan tangkas Luar biasa dalam kemampuan menahan berita sengsara Berita yang tersebar di kalangan pengelana Jianghu Dunia persilatan Bahkan cerita orang Di waktu kecilnya dia dipelihara oleh anjing serigala Oleh karena itu Dia juga luar biasa cepat matang dewasa Menurut cerita orang Kalau dia berumur 9 tahun Dia sudah punya kemampuan fisik seperti lelaki dewasa Malahan sudah punya perempuan yang pertama Seorang gadis petani berumur 17 tahun Menggulungkan kaki celananya sampai terlihat sepasang betis dan kakinya yang putih Sedang mencuci pakaian di parit pegunungan Mendadak didapatinya ada seorang anak kecil di seberang Sedang mengincar dengan sembunyi-sembunyi Seperti binatang buas sedang mengintai mangsanya Kedua kepalan agan digenggam keras Mengamati orang tua berbaju hijau itu Matanya ganas seperti serigala taida laoban Memandang seperti tidak melihat Orang tua berbaju hijau itu sama sekali tidak memperhatikannya Wang Zhongting memperingatkan bahaya dengan isyarat matanya Tapi agan sudah berketetapan hati untuk menggarapnya Tetap sesaat setelah dia bertekad dan memutuskan mau menggarapnya Segera saja dia sudah terbang melayang menerkam Bagaikan seekor serigala kelaparan mendadak terbang menerkam kambing Dia mempergunakan cakarnya untuk mengoyak leher dan jantung orang tua itu Gerakan menerkamnya mirip benar dengan seekor serigala Orang tua baju hijau itu bukannya seekor kambing Bayangan badannya mendadak mundur bagaikan hantu dan iblis Para pelayan setianya segera muncul mendadak dari segenap penjuru Kilau keperakan sinar sutera yang di tangan sudah membentuk sebuah jaring Mendadak agan menyadari dirinya sudah berada di dalam jaring Dan jaring itu terus menyusut Orang tua berbaju hijau itu melesat terbang keluar kembali seperti hantu iblis Di tangannya mendadak terlihat sebatang jarum berwarna perak Mendadak sekali sudah menyusut ke dalam jaring dan menusuk ke dalam mulut agan Agan ingin berteriak keras-keras Tapi jarum duri itu telah masuk ke tenggorokannya Terus ke dalam mulut dan keluar dari tengkuk di belakang lehernya Jarum perak itu berubah menjadi benang sutera Berbalik mengikat ke belakang kepala Kepala belakangnya hancur Bunga darah munkrat berterbangan Agan tumbang jatuh ke tanah Dia belum genap 20 tahun Jeritan yang mengerikan dan memilukan seperti lolongan seekor serigala Sampai dia mati Jaring sutera sudah disimpan Diam-diam orang tua berjubah hijau itu membalik badan Diam-diam dia menghadapkan muka kepada Wang Zhongping Dia belum bergerak Wang Zhongping juga belum bergerak Mendadak Seorang anak kecil yang mengenakan baju merah dan bercelana putih Dengan rambut kuncir kecil tegak ke atas Entah muncul dari mana Sekali membalik tangannya sudah menggengam sebilah pisau yang berkilauan cahayanya Mendadak dalam sekejap saja sudah menubruk ke depan mayat agan yang baru roboh Dipegangnya konde di atas kepalanya Dengan satu irisan saja putuslah kepala itu Dan sekali jungkir balik ke angkasa Sambil menjinjing kepala itu Hanya sekelebat sudah tidak terlihat lagi Apakah anak kecil ini betul anak-anak yang masih kecil? Atau malahan setan kecil? Orang tua berbaju hijau itu tetap belum bergerak Wang Zhongping juga tidak bergerak Tapi wajah kedua orang itu sudah ada sedikit perubahan Melihat dengan metu sendiri si setan kecil memotong kepala orang Melihat sendiri si setan kecil itu melayang pergi menjauh Mereka tidak bisa bergerak Karena mereka tidak bisa bergerak Siapa yang bergerak lebih dahulu Maka dialah yang memberikan kesempatan kepada lawan terlebih dahulu Kesempatan mematikan Aida Laoban dan ke-29 orang menang sutera Mengapa juga tidak bergerak? Apakah karena si setan kecil itu bergeraknya terlalu cepat? Si setan kecil yang serupa anak kecil itu Mengapa mau datang ke tempat yang penuh dengan kegawatan maut ini Untuk memenggal kepala mayat orang mati? Orang tua berbaju hijau itu menatap Wang Zhongping Mendadak menghela nafas panjang-panjang Berkata dengan nada luar biasa pedih Wang Laok Sian Seng, Pak Tua Wang Kelihatannya kau sudah tidak cocok lagi Sampai-sampai setan kecil pemenggal kepala juga tidak mau kepalamu lagi Oh oh jika dia mau kepalamu Dia pasti menunggu kau mati dulu Baru memenggal kepala Dia melambai-lambaikan tangan Kau pergilah Kata orang tua berbaju hijau Jika sampai setan kecil saja sudah tidak mau kepalamu Bagaimana aku si setan tua ini masih mau nyawamu Wang Zhongping Pelan dan halus Menghelas nafas panjang-panjang Baiklah, aku kelihatannya memang seperti sudah terlalu tua Katanya kepala orang tua seperti badan perempuan yang buruk wajahnya Biasanya sudah tidak ada siapapun yang menghendakinya Orang tua berbaju hijau itu juga menghela nafas Kelihatannya di dunia ini sepertinya memang banyak masalah yang selalu begitu Sedikit pun tidak salah Kata Wang Zhongping Dia membenahi pakaiannya Memberi hormat Memberi hormat kepada si tua Memberi hormat kepada Dalaoban Juga memberi hormat kepada ke-29 orang jalan sutra itu Sikapnya memberi hormat Lembut dan santun Akan tetapi setiap orang bisa memperkirakan Di dalam gerakannya yang lembut dan santun itu Setiap saat dalam sekejap Metu juga mengandung suatu kemungkinan terjadinya serangan mematikan Karena dia juga tahu orang tua berbaju hijau itu mustahil betul-betul membiarkan dia pergi 100 tusukan 99 kenasasaran Satu tusukan ini Siapa yang dipilih Siapa yang dipilih menemani dia mati Yang dipilih pasti ialah orang yang diakini mutlak mampu dibunuh Hal ini bagaimanapun tidak memerlukan pertanyaan apapun lagi Masalahnya ialah Tidak peduli dia mau menghadapi siapapun di antara orang yang berada di sini Sepertinya sudah sangat diakininya Karena itu setiap orang sudah sangat siap sedia penuh kewaspadaan tinggi Tidak ada yang bergerak Semuanya menunggu dia bergerak terlebih dahulu Yang sangat aneh Dia juga tidak bergerak Sepertinya betul-betul percaya orang tua berbaju hijau itu akan membiarkan dia pergi Begitulah semua pelan-pelan dan berlamban-lamban Dengan santai berjalan terus maju ke depan Kelihatannya sudah segera akan keluar dari kota kecil ini Aida Laoban memandang sepertinya tidak melihat Orang tua berbaju hijau ini Bahkan dengan metel terbuka lebar-lebar menyaksikan dia pergi menjauh Seolah-olah tidak takut dia bakal membocorkan rahasianya Juga sepertinya ada sesuatu kunci yang berada dalam genggamannya Apa alasan sesungguhnya? Siapa tahu Pada waktu ini cuma kelihatan satu bayangan perempuan yang sangat tinggi Perempuan yang semampai Berjalan keluar dan kegelapan tiada batas di luar kota kecil itu Berjalan ke arahnya Mengulurkan kedua belah lengannya Dan berpelukan sangat terat dengannya Bagi orang kebanyakan Arti jalan sutera Ialah jalan kematian Sekalipun sekali waktu dia memberikan satu jalan hidup bagi orang lain Dan jalan itu tetap selembut jalan sutera tadi Kata Liu Xiansen kepada Murong Karena itu, agan sekarang seharusnya sudah orang mati Pasti Taida Laoban yang menghendaki dia mati Makhluk aneh tua yang berbaju hijau itu juga mau dia mati Bahkan kita sepertinya juga tidak ingin dia hidup terus Di dunia ini, masih ada siapa yang bisa menolong dia Sepertinya masih ada satu orang Kata Murong Di dunia ini, tidak peduli terjadi sesuatu apapun yang tidak terbayangkan Dan tidak bisa diselesaikan Sepertinya selalu ada semacam orang yang bisa menyelesaikannya Orang sejenis ini siapa pula dia murong tertawa Orang jenis ini sepertinya justru adalah orang yang tersebutkan tadi Namanya menggemparkan dunia Diceritakan semua keluarga Disebarkan tiap rumah tangga Kekasih dalam impian setiap gadis Idola pujaan setiap remaja Calon menantu harapan setiap ibu yang gadisnya belum kawin Dan yang sudah mencapai umur menikah untuk berkeluarga Tokoh sahabat yang akan diakrabi dalam mati setiap lelaki jantan di dunia Jiyang Hu, pelanggan yang paling ingin ditarik-tarik setiap bos pasar remas dan kesenangan Orang yang paling diharapkan bisa ditemui orang yang miskin sengsara Sahabat baik yang sangat disukai teman-teman yang suka minum arak Selain itu, sudah barang tentu dia juga pelanggan yang paling mengerti masakan dari para koki terkenal di dunia Dia juga pesolek yang paling mengerti berbusana di mata para penjahit terbaik di dunia Pelanggan judi yang paling raya bagi pemilik kasino di dunia Bahkan di kota Yangzhou yang sesak dengan para pedagang hasil tambang garam dan hartawan kaya raya Kota Yangzhou yang dikunjungi orang dan dilukiskan dengan sajak pinggang diikat dengan 30 ribu liang Tel, menunggang bangau turun ke Yangzhou, arah mat memandang dan puncak kemewahan kegiatan Siapapun akan lenyap sirna menghadapi dia, Siuliuksyang Siapapun sama saja Bos besar peternakan koda dari Guangdong, Provinsi di Tiongkok Timur Laut Pedagang besar Rensen, Jinsom, dari Chong Baesan, para ketua tertinggi dari semua gunung, semua pintu jalan masuk dan semua jalan raya Yang sehari-hari biasa nyakin memeluk yang merah dan kanan merangkul yang hijau Yang sekali mengeluarkan uang sampai selaksali yang, tel, emas pun wajahnya tak berubah Akan tetapi, orang yang melihat dia, barangkali raut wajahnya pasti akan mengalami beberapa perubahan Karena dia adalah Siuliuksyang Seorang Siuliuksyang, yang hampir sama sekali tidak mungkin ada lagi, di bawah langit dan di atas bumi, satu-satunya dan tidak ada yang kedua Kalau dia mendadak tidak ada lagi, maka tidak mungkin ada orang yang bisa menggantikannya Orang semacam ini, kalau bukan membuat orang lain mengagumi dan menghormati, tentunya akan membuat orang gembira Akan tetapi, ketika Liuksyang mendengar nama ini, wajahnya segera menunjukkan sesuatu yang tidak bisa diterangkan, rasa duka yang tidak bisa dikatakan, tidak bisa dituliskan sampai tuntas Melihat wajah yang aneh, ajaib dan tidak bisa diterangkan, murong tidak tahan untuk tidak bertanya Kau sedang apa? Dia bertanya pada Liu Kelihatannya, kau sedang bersedih hati, sepertinya ada sedikit Mengapa kau bisa bersedih? Karena aku tahu, sekalipun, Siuliuksyang juga tidak bisa menolong agang Mengapa karena Siuliuksyang, pada tiga bulan yang lalu, sudah mati? Perempuan yang sangat tinggi dan sangat ramping ini, memakai pakaian terusan panjang warna putih Angin bertiup, pakaian panjangnya yang putih berkibar, dia memeluk rat-rat Wong Zong Ping Persis seperti seorang gadis perasa yang mendadak berjumpa kembali dengan kekasih pertamanya Begitu emosional, begitu menggelora Tapi, pelukan tangannya mendadak mengendur, mendadak seperti hantu putih Tertiup lenyap oleh angin malam yang dingin dan lembut Tertiup ke dalam kegelapan yang semakin jauh dan semakin kelam Wong Zong Ping masih berdiri dengan gaya semula, berselang lama, baru dia bergerak Sekali ini, dia bahkan tidak berjalan ke depan lagi Malahan membalik badan berjalan kembali ke tempat semula Jalannya sangat lambat, gaya jalannya pun sangat aneh Waktu berjalan sampai ke tempat cahaya lampu sudah bisa menerangi dia Semua orang baru melihat wajahnya juga sangat aneh Setiap organ dan setiap batang otot di wajahnya sudah kejang dan berubah bentuk Ketika berjalan makin ke depan, semua orang baru bisa melihat warna wajahnya telah berubah menjadi seperti warna bunga anggrek Banyak warna bunga anggrek, tapi setiap warna selalu mengandung semacam warna utama kepucatan Warna wajahnya juga warna begini, bahkan matanya pun mengandung warna semacam ini Selanjutnya, dia mendadak rontok seperti selembar daun bunga anggrek yang layu ketika dia jatuh roboh Matanya menatap jalan sutera dengan rasa gembira yang menjadi celaka Serta dengan semacam nada dendam kesumat merasuk ke dalam tulang sum-sum Dia berkata, tidak ada gunanya Sama sekali tidak ada gunanya Dia mengucapkan satu kata demi satu kata Terserah kalian mau mendesain rencana apa saja Tapi sekali ini tanpa keraguan Kalian pasti masih tetap gagal Mengapa karena si buta itu Jika kalian tahu siapa dia Bukan mustahil kalian sekarang juga membenturkan kepala sampai mati Batang otot wajahnya yang dipenuhi oleh dendam kebencian Mendadak menggeliat menjadi semacam senyum misterius yang tidak terungkapkan Karena kalian selamanya juga tidak bakal tahu dia itu siapa Sekalipun sutera dan jalan sutera sudah menjadi alat pemeras informasi yang terbaik Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi memeras satu kata pun darinya Karena dia sudah mati Begitu selesai mengucapkan kalimat itu Dia segera mati Waktu dia mati Wajahnya kelihatannya seperti kelopak bunga anggrek yang setiap waktu bisa berubah warna Perempuan berjubah putih seperti hantu itu Waktu melayang terbawa angin memasuki angkasa malam Seolah-olah juga melambai-lambaikan tangan kepada Taida Laoban dan jalan sutera Lengan bajunya yang putih melambai-lambai dalam kegelapan malam Sehingga kelihatan juga seperti sekuntum bunga anggrek Saat ini sudah tengah malam Dan hembusan angin malam itu Seolah diantar semerbak halus yang ringan bau harum bunga anggrek Betulkah Yuli Umang sudah mati betul? Apakah kau yakin aku yakin? Dengan nada redup Liuk Sian Seng berkata Sebetulnya aku juga tidak yakin dia bisa mati Orang semacam Wuhwahisang, HWSO tanpa bunga, dan Nan Gong Ling Nan Gong nama marga, yang licin, licik dan jahat Serta yang kemolekan dan pengetahuannya seperti suimu, ubur-ubur, dan si batu Guan Yien saja tidak bisa mengharapkan kematiannya Maka masih ada siapa lagi yang sanggup melakukannya Namanya sepertinya dalam sepasang metusi buta yang tidak buta, yang bola mata putihnya banyak dan hitamnya sedikit itu, sudah terlihat ada cahaya air mata Tapi dia memang sudah betul-betul mati, mati di tangan seorang perempuan, seorang perempuan yang cantiknya ibarat tidak dari turun dari langit, tapi yang sesungguhnya berhati seperti iblis, kata Liuk Sian Seng Namanya disebutkan sebagai Lin Huan Yeu, Lin Huan Yeu betul, kata Liuk Sian Seng Mengembalikan mutiara mustika bercahaya pada suami dan air mati mengucur dari sepasang matanya Ketika mengembalikan Poy Yeu, Kumala Mustika, suaminya pun sudah mati Suami mati dan istri berduka, maka cinta pun putus sudah, sekalipun di surga dan di neraka Selamanya tidak bakal bisa berkumpul kembali Murong juga orang yang punya kelembutan terhadap lawan jenis Suami mati dan istri duka, selamanya tidak bakal bisa berkumpul kembali Termenung dia mencerna makna kalimat sajak pilu itu, entah apa yang jadi pikirannya Juga tidak tahu apa rasa hati dan indera pengecapnya Dia cuma berkata, yang ini pasti juga sebuah cerita paling mesra yang membuat orang jadi ikut mencintai habis-habisan antara hidup dan mati Mujurnya aku sekarang ini tidak ingin mendengarkannya Sekarang ini, lanjutnya, aku sama sekali tidak punya minat mendengarkan cerita kentut anjing macam jumpa setan di siang hari bolong ini Murong Gongzi yang biasanya lemah lembut dan sopan santun, ternyata juga mampu memaki-maki orang Hanya ketika dia sudah memaki-maki, hatinya baru bisa merasa sedikit lebih lega Sudah barang tentu hanya dikala hatinya paling tidak senang dia baru bisa memaki-maki Tengah malam Bau harum bunga anggrek yang disebarkan angin, makin jelas, makin ringan dan makin tipis, namun belum lenyap Justru manusianya yang sudah hilang Orang yang membunuh orang, angin yang membekukan orang, perempuan berjubah putih yang seperti roh halus Semuanya sudah lenyap dalam kegelapan malam, yang tertinggal sementara itu hanya satu mayat yang belum lenyap Dan satu mayat yang sudah dipenggal kepalanya Aida Laoban menghirup nafas dalam-dalam Wangi, wangi sekali, katanya Maka, tidak aneh jika semua orang yang terpelajar mengatakan Hanya harumnya bunga anggrek baru merupakan harumnya seng raja Masa ia, semacam harumnya bunga culep culeuk siang yang terkenal di dunia Juga tidak bisa menandinginya Sudah barang tentu tidak bisa menandinginya Mengapa karena bau harum semacam itu, kini sudah tidak ada lagi Apakah bukan juga karena culeuk siang itu sekarang sudah tidak ada lagi Silu, jalan sutera, sengaja bertanya Benar, oleh karena itu Taida Laoban dan Silu bersama-sama tertawa besar Seperti betul-betul telah lupa kalimat yang diucapkan Wang Zhong Ting tadi Tidak ada gunanya, sama sekali tidak ada gunanya Terserah kalian mau mendesain rencana apa saja Tapi sekali ini, tanpa keraguan, kalian pasti masih tetap gagal Karena si buta itu, Wang Zhong Ting dan dulu tidak pernah bohong Aida Laoban selalu percaya terhadap apa yang diucapkannya Demikian juga yang dikatakannya kali ini, mustahil sama sekali tanpa alasan Tapi sekali ini, Aida Laoban seolah-olah, sepertinya sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakannya Bahkan sepertinya sama sekali lupa pada seorang buta yang tadi dilihat Waktu ini rembulan sudah hampir bulat penuh, hari ini ialah tanggal 13 bulan 8, malam kedua menjelang malam Zhong Qiu Pertempuran penentuan antara Taida Laoban dan Murong Gongzi adalah pada malam terang bulan di tengah musim gugur Bapak 4. Menjelang pertempuran penentuan Murong Duduk Duduk di atas salah sebuah bantalan bundar yang terbuat dari bermacam-macam serat sutra dan saptin dari Jiangnan Di depan meja pendek bergaya antik dinasti Hon Dia sudah tidak berada di rumah tua dengan pekarangan terlantar lagi, melainkan berada di atas sebuah panggung tinggi Panggung di lokasi tinggi, setinggi 19 seng, zeng sama dengan 3,3 mtr, tinggi di atas awang-awang Dibangun dari bambu gombong yang sangat besar, di atas kemiringan lereng bukit Sampai bisa melihat sinar lampu di kejauhan Sinar lampu kota kecil di kejauhan itu Di dekatnya juga ada sinar lampu, berada di bawah panggung tinggi ini Menjelang senja, baru lewat negrib Mendadak saja, suasana malam tanpa batas dan tanpa ujung Di musim gugur yang dingin, sudah menyelimuti keseluruhan bukit ini Kemudian, lampu menyala Lampu, aneka rupa bentuk dan gaya Segala macam ukuran besar dan kecil Cahaya api aneka rupa bentuk dan gaya Yang terang, yang suram, yang berkilauan, yang kelat-kelit Menyala di depan aneka macam kumpulan tenda lapangan Aneka rupa bentuk dan gaya yang tidak sama Menerangi wajah-wajah aneka rupa bentuk dan gaya Dari para lelaki dan perempuan, tua dan muda Yang tidak sama satu dengan yang lainnya Satu-satunya yang menjadi persamaan ialah Pada setiap peraut wajah, terpancar satu ekspresi yang sama Mencerminkan rasa letih dan lesu Dan ketidakberdayaan karena mereka dipaksa meninggalkan rumahnya Rumah mereka, justru berada pada kota kecil yang seperti mendadak mati itu Rumah mereka, biarpun miskin, tapi tetap mengandung suatu kehangatan Tungku dapur yang sering panas piring mangkuk yang setiap hari dicuci bersih Selalu memasak makanan nasi dan lauk pauk yang membuat suami dan anak-anaknya makan sampai betul-betul kenyang Pada ranjang yang biasa dipakai tidur, selimut yang tebal dan empuk Dalam kaleng atau toples mungkin masih ditemukan sedikit manisan atau kembang gula Yang bisa membuat wajah anak-anak mengembangkan senyuman Bahkan mungkin dalam guci masih tersisa sedikit arak Dan di bawah bantal masih ada satu dua jilid buku yang bisa membuat malam yang diewakan lebih manis Mengapa mereka harus meninggalkan rumah mereka itu? Karena mereka tidak mungkin tidak pergi Karena mereka tidak berdaya apapun Karena tidak mampu menghadapi kekerasan yang memaksakan kehendak Dan sama sekali tidak mampu mengadakan perlawanan Oleh sebab itulah, mereka hanya bisa pergi Waktu mereka mendengar berita bahwa ada dua gerombolan orang yang sangat besar kekuatannya Sudah memutuskan untuk memilih kota kecil Yang sesungguhnya milik mereka ini Sebagai medan pertempuran mau hidup mereka hanya bisa meninggalkan rumah mereka itu Karena mereka terlalu lemah, juga terlalu baik hati Orang yang baik hati, mengapa selalu lebih lemah? Bayi yang baru dilahirkan, membenamkan kepalanya dalam buah dada ibunya Anak-anak kecil berpelukan satu sama lain untuk mencari kehangatan Anak-anak yang lebih besar sudah tertidur memeluk satu buntalan Para perempuan tua dan lelaki tua, duduk atau berbaring, entah tidur, entah sadar, cahaya api dikejauhan dan di dekat Berkedipannya lah dan padam tidak menentu, menyinari keriput wajah mereka yang nampaknya jadi semakin dalam Dan para orang dewasanya, pemikul tanggung jawab berat satu keluarga Para ibu rumah tangga yang setiap hari harus menghitung dengan teliti biaya kebutuhan keluarga Lelaki usia pertengahan yang sudah menemukan istrinya bakal minggat meninggalkan dirinya Perempuan muda yang sudah mendapatkan bahwa suaminya sudah mencuri-curi melakukan hubungan jinah dengan adik iparnya Pemuda dan pemudi yang saling mencintai, tapi juga masih belum bisa berkumpul Seorang diri duduk di bawah langit malam, apalagi perasaan hati mereka Rumah dan taman masih ada, namun belum tentu masih jadi milik mereka lagi Kembali hidup setelah musibah bencana dan celaka Apakah kehidupan hari-hari mendatang masih bisa seperti sebelumnya? Sesudah melewati musibah, bencana dan celaka sekali ini Apakah mereka masih bisa hidup seterusnya? Ya Tuhan, entah berapa banyak orang sudah menyesalkan Dan berharap dirinya sendiri tidak melakukan berbagai kesalahan dan dosa dalam kehidupan sebelumnya Murong mengamati orang-orang ini dari atas panggung tinggi itu Liu Xiaon Seng berada di sampingnya Kedua perempuan bercadar biru dengan baju panjang yang lurus menutupi badan itu juga ada di sana Semua sedang memperhatikan gerakan mimik wajahnya Wajahnya tanpa mimik apapun Matanya seolah-olah menyatakan sekilas rasa duka dan ibat kasihan Tapi segera saja pandangannya dialihkan ke tempat yang jauh Di kota kecil yang jauh itu masih ada cahaya api dan lampu Rasa duka dan kasihan dari dalam matanya mendadak berubah menjadi kemurtaan Kau katakan kedua kura-kura itu sudah pergi Sekarang mengapa malah belum pergi? Dia tanya Liu Mingyu Kau sudah melihat mereka masih berada di mana belum? Kau cuma sudah melihat di sana masih ada lampu saya Betul, orang bukan lampu Liu Xian Seng berkata dengan sabar Orangnya sudah pergi Tapi masih boleh menyalakan lampu di sana Mengapa mereka mau menyalakan lampu di sana Sebab mereka berharap kau menganggap mereka masih menunggumu di sana Kata Liu Xian Seng Mereka ada Sudah barang tentu kau tidak bakal ke sana Pada saat menjelang terjadi pertempuran penentuan Kedua puluh sembilan orang itu bisa bersembunyi dengan tenang di sana Sebelum tiba waktu mereka diperlukan Orang-orang ini sudah barang tentu tidak bakal bisa ditemukan Jika tiba waktu mereka diperlukan Mereka baru segera akan melakukan satu serangan yang paling mematikan Liu Xian Seng Bukan saja matanya tidak buta Hatinya pun tidak buta Kau sudah melihat lampu di sana Hatimu jadi tidak tenang Maka mereka baru bisa pulang untuk merawat badan Dengan tenang menantikan musuh sudah penat Dengan diam tenang mengendalikan gerakan Liu Ming Kiyo berkata Jika kau pergi Seandainya menemukan satu lokasi persembunyian mereka Maka masih adakah kesenangan bermain bagi mereka Sikap murong mendadak sudah berubah Segera mengakui Buat mereka itu sudah tidak menarik sebagai permainan lagi Mendadak dia tertawa lagi Bertanya kepada Liu Xian Seng kembali Ketika mereka merasa permainannya jadi tidak menarik lagi Seharusnya adalah waktu di mana kita merasa paling senang dan tertarik bermain Bukankah betul begitu betul Kalau begitu apa berarti kita harus segera pergi ya Baiklah Aku dengar kata-katamu Murong berkata Pergilah kau sekarang Bawa 29 jago Tumpas ke 27 tempat persembunyian Cabut sampai ke akarnya Itu juga tidak perlu Tidak perlu murong tampak terperanjat Mengapa tidak perlu aku bahkan tidak perlu membawa 29 orang ke sana Mengapa karena tempat persembunyian yang 27 itu Ada jarak tertentu satu kepada yang lain Malahan semuanya sangat tersembunyi Kita tidak tahu mereka punya tanda sinyal yang diperjanjikan sebelumnya Siapapun tidak berani lancang bergerak Memunculkan diri sendiri Kata Liuk Sian Seng Jika kita menyerang lokasi persembunyian ke satu Maka tempat persembunyian yang lain sama sekali tidak bakal mengetahuinya Oh oh ketika aku menemukan persembunyian mereka Cukup satu jurus saja Pasti bisa merenggut nyawanya Itu cuma urusan sekejap waktu Liuk Sian Seng berkata dengan hambar Aku bisa menjamin Ke 29 orang di dalam 27 tempat persembunyian ini Sampai menjelang mati juga tidak akan mengeluarkan suara apapun juga Katanya Jika aku membawa 29 orang Malahan bisa mengegerkan mereka Itu namanya memukul rumput mengejutkan ular Malahan menjadikan segalanya rusak Masuk akal maka aku hanya mau bawa 1 orang saja 27 tempat persembunyian 29 orang di antaranya paling sedikit ada 2 tempat persembunyian yang berisi 2 orang Kata Liuk Sian Seng Dengan 1 melawan 2 Biarpun tidak sulit Dengan 2 melawan 2 Baru sama sekali tidak meleset Betul, apakah aku perlu membawa 1 orang jago paling handal? Tanya Liuk Sian Seng kepada Murong Sudah barang tentu Kata Murong Kau perlu membawa 1 jago paling handal Bahkan pasti harus jago paling handal dari yang paling handal Liuk Sian Seng melihat dia Matanya mengandung tawa Anak buah Gong Zi Jagoannya sangat banyak Tapi seorang yang ingin kubawa ini Tidak tahu apakah Gong Zi betul-betul mau melepaskannya pergi Siapa yang ingin kubawa wajah Murong Sepertinya jadi agak tegang Dalam mata Li Uming Kyo senyumnya makin kental Dia yang perempuan itu Liuk Sian Seng berkata sambil menunjuk seseorang Yang akan kubawa betul dia yang perempuan itu Di samping Murong selalu ada 2 orang 2 orang yang memakai cadar biru Yang mengenakan baju terusan lurus panjang Sekalipun tidak tampak wajah dan bentuknya Tapi bisa diketahui bahwa mereka perempuan Mereka selalu membimbing dan mengasuhnya Di antara keduanya Jika ada alat pengukur Yang satu agak tinggi Karena lehernya agak panjang Pinggangnya juga agak panjang Yang satunya lagi agak lebih pendek Tapi seperti kelihatannya agak lebih tinggi Karena kakinya panjang Panjang kedua kakinya Hampir meliputi 2 per 3 keseluruhan badannya Pinggangnya ya halus, ya lemas, ya tinggi Yang dimaksud liuksian senggialah dia yang perempuan itu Murong sepertinya tercengang Juga seperti setiap saat bisa melompat Tapi akhirnya dia hanya menarik nafas panjang-panjang Kau si buta yang tidak buta ini Kau juga punya care yang bagus Kau bukan saja punya pikiran dan otak Malah punya pandangan yang baik Kata Murong Aku memujimu, tapi sedikitpun aku tidak menyukaimu Tau, senyum tipis Liu Mingqiu Di dunia ini, orang yang menyukaiku memang tidak banyak Mengapa? Karena semua menganggap aku terlalu pintar Kata Liu Mingqiu Orang yang ku kenal, semua orang pintar Jika dia menganggap aku lebih pintar dan padanya Bagaimana dia bisa menyukaiku ini sepenuhnya benar Seorang pintar, biasanya juga tidak suka orang lain lebih pintar daripadanya Murong juga tertawa Mujurnya ini bukan yang paling penting Orang mau menyukaimu atau tidak Sama sekali tidak masalah Sebab kau berguna, Murong berkata Orang yang betul-betul berguna Meskipun orang lain tidak akan menyukainya Dia tidak nakal peduli semua itu Benar, kata Liu Xi'an Seng Aku juga berpikir begitu Menyaksikan gadis berkoki panjang Berpinggang ramping dan berbaju panjang lurus itu menuruni bukit Wajah Murong terus dihiasi senyum gembira Bukan saja gembira, bahkan puas Karena dia percaya Liu Ming Kiu adalah orang yang betul-betul berguna Bahkan kali ini dia tepat dalam memakai orang yang benar ini Margaku Su dan orang lain memanggil Kuksia O Su Su kecil, aku tahu, kau tahu Bagaimana kau bisa tahu masalah yang ku tahu? Mungkin jauh lebih banyak daripada yang kau bayangkan Kata Liu Xi'an Seng Sinar bulan seperti perak, ketenangan malam juga seperti perak Perak tidak ada bahasanya, juga tidak ada suaranya Hanya bisa menyinarkan cahaya Liu Ming Kiu Xi'an Seng berjalan di depan Ksia O Su mengikuti dari belakang Mereka berjalannya tidak cepat Bulan masih tetap di tengah langit Menjelang fajar baru bisa meredup Waktu itu barulah tepat untuk bergerak Mereka dianggiam melalui sepotong jalan Liu Ming Kiu mendadak berkata Apakah sekarang kau sudah bisa membiarkanku melihat wajahmu? Melihat apa melihatmu? Kata Liu Xi'an Seng Yang sekarang bisa kulihat Hanya selembar kain hijau penutup wajah Dan selembar baju yang lurus membungkus badan Kau masih mau melihat apanya melihatmu? Orangnya Liu Ming Kiu berkata Aku tahu kau dan kakak nisanmu Sama-sama tidak boleh dilihat murong Karena dia sudah tidak boleh menerima rangsangan apapun juga Bagi dia Seorang gadis muda dan cantik Sudah merupakan rangsangan yang mencabut nyawa Apalagi dua Dia mendadak membalik badan Menghadapkan wajah kepada Ksia O Su Aku bukan murong Aku masih dapat menahan Si Metsubuta Bukan saja tidak buta Matanya malahan menyala seperti api obor Karena itu sekarang kau harus memperlihatkan diri kepadaku Mengapa? Gadis muda yang cantik Mengapa bisa menjadi perangsang pencabut nyawa bagi murong? Di hadapannya Mengapa harus menutup wajah mereka? Menutupi bentuk badan mereka? Di sini apakah masih terkandung suatu rahasia lain yang tidak boleh diketahui orang lain? Dengan tenang Ksia O Su memperhatikan orang buta yang tidak buta dan misterius serta ajaib ini Kedua bola mati yang terlihat di bawah kain cadar birunya Seperti sepasang batu lemer biru Bening dan tenang dingin Dingin sekali, elok sekali, bersih sekali Apakah mati-matian tutul juga demikian? Dia tidak melepas cadar penutup wajahnya Malah membuka bajunya Persis seperti seorang penganut suatu ajaran agama mistis yang paling patuh Lebih baik orang lain menyaksikan badannya yang telanjang Tapi juga tetap tidak boleh melihat wajahnya Karena tubuhnya suci bersih dan tubuhnya sempurna tanpa sesuatu cacat apapun Dia memang benar Leher dan bahunya punya garis yang halus dan elok Dadanya penuh berisi dan padat Tinggangnya halus dan lemas Tahannya bulat dan panjang Serta tinggal, kaki dan telapak yang getas namun indah Kulitnya berkilau-kilau di bawah sinar bulan Dia bertelanjang bulat di hadapan orang buta yang asing ini Sedikit pun tidak ada tanda rasa malu Karena badannya sungguh mirip dengan buatan tukang paling terkenal yang mengecor dari bahan emas murni Yang jika dipamerkan di hadapan siapapun dapat membanggakan dan tidak perlu merasa malu Liu Mingqiu tenang-tenang melihat badan yang sudah hampir mendekati sempurna ini Sepasang matanya yang lebih banyak putih daripada hitamnya Dan yang di dalamnya dari dulu sangat sedikit menunjukkan perasaan Sudah memperlihatkan sedikit pujian Bahkan sampai tidak tahan mengeluarkan helaan nafas ringan Kau tahu tidak, kau punya sesuatu barang yang tidak dimiliki Kebanyakan perempuan lain tanyanya kepada Xiaosu Aku tahu, kata Xiaosu Bahkan aku juga tahu kalau yang ku miliki tidak hanya satu Oh, aku punya badan yang bagus, punya kulit yang bagus Aku juga memiliki semacam daya tarik yang bisa membuat jantung lelaki berdegup Kau tahu tidak, apa yang kau miliki ini Semuanya juga senjata tanya Liu Mingqiu Ku tahu, Xiaosu menjawab Apalagi untuk menghadapi laki-laki di atas dunia ini Senjata semacam ini jauh lebih tajam daripada senjata tajam apapun juga Matanya mendadak mengisyaratkan semacam nada penuh senyusinis Seorang perempuan jika mau memakai pisau dan pedang menghadapi laki-laki Maka perempuan semacam ini bukan saja sangat buruk wajahnya Tapi sekaligus juga bodohnya bukan men, kata Xiaosu Masa bodoh dengan laki-laki yang mengira hanya dengan uang bisa menundukkah perempuan manapun Kau sepertinya sangat memahami diri sendiri Aku selalu sangat memahami diriku sendiri Bahkan sebisa mungkin membuat diriku memahami diri sendiri, kata Xiaosu Karena jika seorang perempuan tidak memahami diri sendiri Maka dia bakal tertipu laki-laki Liu Xiaensen tertawa Dengan wajah yang sangat lucu dia bertanya Karena itu, apakah kau tahu juga Bagaimana dan dengan care apa memergunakan senjata ini sebaik-baiknya benar Ketika aku melakukan serangan mendadak bersamamu Aku pergi begini saja, telanjang bulat Seorang lelaki jantan dan kekar dan bersembunyi di tempat rahasia Mendadak melihat seorang gadis cantik kerupawan berkoki panjang Berpinggang halus lemas, yang sekujur tubuhnya memancarkan daya tarik Mendadak tampil di hadapannya Kau akan memberikan reaksi apa? Aku tidak tahu apa reaksi orang lain Yang ku tahu hanya Jika aku dalam kondisi ini Melihat perempuan semacam ini Jika ada orang menebas kepalaku Aku tidak akan merasa sakit Liu Xiaensen tertawa lagi Pantas saja Murong berkata Aku adalah orang yang berpandangan jauh Dan aku memang tidak salah melihatmu Kau memang tidak membuatku kecewa Di bawah panggung tinggi Rakyat yang dalam satu malam tercerai berai dan kehilangan rumah Serta kampung halaman Sekarang ini sudah sedikit lebih gembira dibandingkan tadi Karena di hadapan mereka tersaji satu mangkuk besar kuah daging sapi Yang masih mengepulkan asap Bahkan tersedia kaldu kental dan mie putih Yang ukurannya 3-4 kali lebih tebal daripada lonjoran emas batangan Bahkan tersaji kuah yang dimasak dengan seekor sapi utuh Mereka semua tahu daging sapi dan kuah adalah pemberian orang yang duduk di atas panggung tinggi itu Akan tetapi mereka sama sekali tidak tahu Dia juga orang yang membuat mereka mendadak kehilangan rumah tinggal Hanya dalam satu malam Maka mereka semua sangat gembira Ada kalanya tahu Jadi berita Sebaliknya tidak tahu malah gembira Karenanya sama sekali tidak tahu Apakah juga berarti paling gembira? Murong di atas panggung tinggi Ada orang yang hampir selalu berada di atas panggung tinggi Sehingga kelihatannya selalu berada di atas awang-awang Tinggi tidak terjangkau Karenanya juga jarang ada orang menanyai Kau dingin tidak murong tidak dingin Paling tidak sekarang dia tidak dingin Karena saat ini ada sepasang tangan sedang memijat-mijat urat dan persendian tulangnya Sepasang tangan ini adalah tangan yang sangat indah Ada orang bilang sepasang tangan ini seperti bawang daun musim semi Maka pasti orang ini babi Karena di dunia ini bagaimanapun juga mustahil ada bawang daun yang sebagus ini Tidak peduli musim semi, musim panas, musim gugur atau musim salju Mustahil bisa ditemukan daun bawang yang begitu ramping, panjang, indah dan putih bersih Pada pergelangan sepasang tangan ini Ada sepotong lengan baju yang tergulung Lengan baju berwarna biru Ksiaosu ikut pergi bersama Liu Ksianseng Tapi kakak misalnya Ksiu-Ksiu masih ada di samping murong Murong tidak bisa tanpa ada orang di sampingnya Betapa lemas dan halus tangan Ksiu-Ksiu itu Jari-jarinya panjang dan kuat Dengan pijatan jari-jarinya Urat kejang jadi mengendur Pemuluh darah juga akan lancar Dan yang paling penting Suasana hati juga jadi ringan dan santai lemas Murong kelihatannya begitu ringan dan lemah Mendekati lemas dan lumpuh Tapi dilihat dari mimik wajahnya Kelihatannya seolah-olah ada sedikit rasa sakit Dia merintih di bawah jari jemari yang lemas dan empuk Aku salah, katakanlah dia bukan sedang merintih Kedengarannya juga, sekali ini pasti aku sudah membuat kesalahan Aku patut mati, Ksiu-Ksiu Sekarang ini aku cuma menyesali kau yang belum membunuh aku Suaranya nyaris sudah mendekati tangisan meraung-raung Tapi Ksiu-Ksiu malah dengan semacam nada suara yang sabar dan dingin Serta sangat tegar berkata kepadanya Kau tidak salah, juga tidak salah melihat orang Apapun yang kau lakukan, selalu benar Dia memberitahu Murong, aku bisa menjamin Rencanamu kali ini, pasti bisa berhasil Murong mendadak kempes Cuma perempuan yang ini, cuma dia Siapa dia di-adi namakan Ksiu-Ksiu Bukan Hau Ksiu, tapi Lan Ksiu Sinar bulan seperti perak Ksiaosu masih seperti tadi bertelanjang bulat berdiri di hadapan si buta yang tidak buta Dia pun tahu kalau dia itu tidak buta Bukan saja tidak buta Malahan daya pandangnya jauh lebih baik dibanding dengan kebanyakan orang di dunia ini Dia tahu setiap posisi sekujur badannya dari atas sampai ke bawah Bahkan lokasi yang paling halus pun Tidak bisa luput dari sorot matanya Pikiran serupa ini Mendadak membuat dia mengalami semacam merangsangan yang tidak bisa diterangkannya sendiri Mendadak dia merasa dirinya sedang mengkerut Sekujur badan, setiap cun bagian kulitnya Sesungguhnya dia mengharapkan terjadi sesuatu yang lain Yang disesalkannya, justru tidak terjadi apa-apa Si buta yang tidak buta ini seolah-olah betul-betul orang buta Tidak hanya tidak melihat tubuhnya yang bertelanjang bulat Juga tidak melihat bagaimana sensasi dan respons dirinya Bahkan dia seperti sama sekali tidak punya perasaan Dia hanya berkata kepadanya Asalkan kau cukup pandai mempergunakan senjata yang kau miliki Maka aksi kita kali ini tidak akan gagal Apakah kita mulai sekarang juga baiklah Bahkan Luksian Seng sudah membalik badan Kita berangkat sekarang Sikapnya dingin Sedikit-dikitnya sudah membuat dia agak marah Karena itu diputuskannya agar si buta ini mendapat sedikit pelajaran Mengapa kita tidak bisa menunggu sebentar lagi Ksiaosu juga bicara dingin-dingin Tunggu sampai saat menjelang fajar menyingsing Mengapa kita tunggu karena setiap orang berpengalaman tentu tahu Saat menjelang fajar menyingsing adalah saat paling gelap Juga saat paling lelah bagi orang yang sudah menunggu dalam ketegangan Ksiaosu sengaja bertanya Melakukan serangan mendadak waktu begini Apa lebih besar kesempatan berhasilnya betul Saat menjelang fajar juga gairah nafsu lelaki paling tinggi Aku bahkan bisa membayangkan Bahkan beberapa orang di antara mereka melakukan masturbasi Pada saat itu Ksiaosu sengaja tertawa Tawa dalam samar dan ragu yang penuh ejelkan Aku seorang perempuan yang sangat cantik Aku sering berhubungan dengan sejumlah lelaki sehat yang normal Agaknya aku lebih banyak tahu mereka dibandingkan denganmu Kau tidak memahami mereka Karena kau bukan hanya kurang sehat Juga kurang normal Jika tidak Mengapa kau tidak menunjukkan reaksi apapun menghadapi diriku? Kata-kata ini memang tidak diucapkan Ksiaosu Karena dia yakin Sekalipun tidak diucapkannya Si buta ini juga mengerti apa yang dimaksudkan Tapi dia salah Liu Ksian Seng bahkan tidak memberikan reaksi apapun Sampai sepertinya dia sama sekali tidak mengerti apa yang diucapkannya Kata-katamu masuk akal Dia malah masih memujinya Sangat masuk akal Maka, kenapa kita tidak menunggu sebentar dulu? Kita tidak menunggu Mengapa? Karena jika kita menunggu lagi Aku khawatir bisa melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya dikerjakan Liu Ksian Seng sudah membalikan badan sepenuhnya Sebelum bergerak Kita sebaiknya jangan menghambur-hamburkan tenaga lagi Di wajah Ksiaosu mendadak memerah Merah dan merahnya merah sekali Mujurnya Liu Ksian Seng tidak sempat melihatnya Dia cuma membelakanginya Akan tetapi hal ini sepertinya juga bukan yang paling utama Dia tidak melihat wajahnya Karena di hadapan matanya mendadak Hanya diselimuti suatu tebaran kegelapan Sebidang kegelapan yang hitam pekat Segalanya juga jadi tidak tampak jelas Bahkan dari tenggorokannya terdengar suara tangi serangan Seperti tangi serangan hewan menjelang ajal Dan wajahnya mendadak kejang Mengerut, memelintir Dia bahkan sudah roboh Dalam waktu ini Mendadak ada seorang anak kecil Yang memakai pakaian merah dan celana putih Dengan rambut dikuncir menjadi satu Menghadap langit di atas kepalanya Entah datang dari mana Dengan membalikan tangan Mencabut sebilah pisau kecil yang berkilauan Mendadak menubruk ke depan tubuh Liu Ksian Seng yang baru roboh Sekali genggam ditariknya kondai rambutnya Lalu sekali airis dipotongnya kepalanya Kemudian, dia berjungkir balik melayang Dengan menjinjing kepala itu Dia lari, hanya dalam sekejap mata Sudah tidak terlihat lagi Anak kecil ini anak kecil? Atau setan kecil? Tidak peduli bagaimanapun Dia bukan lelaki normal yang wajar kesehatannya Karena sejak dia datang dan pergi Juga sama sekali tidak melihat sekalipun pada ksia osu Perempuan semacam ini Dengan buah dada yang begitu montok Dengan kaki yang panjang dan singset Cuma bertelanjang bulat berdiri di sana Akan tetapi di dalam matanya Seolah-olah tidak lebih menarik Daripada sesosok mayat Mendadak ksia osu merasakan Kedua kelopak matanya terasa basah Kemudian dia cepat sekali jatuh pingsan Kala ini, murong sedang berkata Dengan ada suara gembira kepada perempuan di sampingnya Aku yakin gerakan Liu Ksian Seng sekarang sudah dimulai Dan pasti sangat berhasil Kedua kelopak matanya terasa basah